Kasus dugaan pelecehan seksual menjuat ke publik Menurut saya kenapa pelecehan terhadap perempuan itu bisa terjadi karena faktor lingkungan, faktor penurunan degradasi norma sosial Mereka ketika menerima pelecehan seksual dia diem aja sehingga disini pelaku pelecehan seksual bisa bebas melakukan apa saja Pelecehan seksual bisa dari verbal, perilaku fisik yang membuat kita tidak nyaman Misal cuma jokes, mungkin orang selalu meremehkan dengan ah becanda doang, jangan baper Social media memiliki kebiasaan kita sehari-hari Disitu banyak sekali komen yang berbau seksual itu merupakan salah satu jenis pelecehan seksual terhadap wanita Di era sekarang ini banyak sekali interpretasi dari orang-orang bahwa perempuan itu tidak dapat mencapai hak asis manusia Masih banyak yang menempatkan standar perempuan itu ada di bawah laki-laki dan laki-laki memang memiliki tingkat superior yang lebih tinggi dibanding perempuan Budaya Jawa, saya sendiri orang Jawa itu juga mengedepankan cowok lebih dominan daripada perempuan Maka hak-hak yang dimikirkan oleh wanita itu gampang sekali untuk dilanggar oleh pihak pria Ada juga yang atasan itu melakukan pelecehan terhadap bawahannya Hukum di Indonesia masih belum concern terhadap hal seperti feminisme Karena memang hukum di Indonesia belum memberikan efek jerah terhadap pelaku pelecehan seksual Saya pikir kita sama laki sudah harus memiliki cara pandang yang sama terhadap hal tersebut Seperti saya dan teman-teman misalkan memandang ibu atau saudara-saudara perempuannya Sosok perempuan yang paling menjasa di hidup saya adalah Ibu Ibu saya sendiri Ibu Pasti ibu Ya ibu saya Karena ibu saya mengajarkan banyak makna kehidupan Merupakan sekolah pertamaku yaitu ajaran dari ibuku sendiri itu Berani mengkorbankan apa saja demi kehidupan anak-anaknya yang lebih baik Dari sosok beliau saya bisa mendapat pelajaran kalau memang jadi perempuan dan manusia yang bermanfaat bagi sekitar, bagi orang lain Seseorang yang sangat mandiri dan itu membuat saya sendiri termotivasi untuk menjadi seorang perempuan yang mandiri tidak bergantung kepada orang lain Bahkan ibuku itu sampai bisa membuat saya merasa takut menjadi ibu Karena saya takut sekali bahwa nanti suatu saat saya tidak bisa menjadi sebaik dia Selamat malam Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Nama Budaya Saya ingin mengucapkan selamat hari ibu untuk para menti perempuan tangguh Untuk para pemimpin perempuan BUMN hebat Untuk para pekerja perempuan yang memiliki semangat tinggi Dan untuk seluruh ibu dan perempuan yang luar biasa di seluruh penjuru Indonesia Saya ucapkan selamat hari ibu Hari ibu memiliki arti yang sangat mendalam bagi saya Kenapa? Karena tanpa sosok seorang ibu tidak mungkin kita ada pada hari ini Ibu adalah seorang sosok yang telah bersusah payah mengandung Seorang yang tidak pernah lelah memberi kasih sayang Seseorang yang rela mengorbankan waktu Uang, tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi melahirkan Membina, mendidik, dan membesarkan anaknya Hingga berhasil menggapai bintang Besarnya peran ibu ini harus kita ikuti Dengan memberikan rasa aman Rasa nyaman Melindungi haknya Melindungi harga dirinya Dan tentu melindungi kehormatannya Di hari ibu ini Saya mengajak kita semua Untuk bersama-sama menghentikan Yang masih sering terjadi di depan kita Kestaraan gender Saat ini sudah mulai membaik Tetapi Kekerasan Dan pelecehan seksual Masih banyak Setiap 30 menit Dua kekerasan seksual terjadi di Indonesia Kekerasan-kekerasan seksual tersebut Terjadi di rumah Ruang publik Transportasi umum Dan Yang ini juga banyak terjadi Di tempat kerja Sekecil apapun kekerasan dan pelecehan seksual Tidak dapat Kita biarkan Ini tentang kita semua Tentang orang-orang Yang paling kita cintai Ibu Istri Putri kita Rekan kerja kita Teman-teman Dan perempuan-perempuan hebat Yang kita kenal Saya Mengutuk keras Atasan Yang mengambil keuntungan Dari bawahan perempuannya Dengan cara-cara Yang tidak Profesional Manager Kepada timnya Penumpang Kepada pramugari Atau teman Yang sekedar isem Pelecehan seksual Itu adalah Tindak kejahatan Berhenti Hari ini Saya mengajak kita semua Untuk tidak diam Untuk berani bergerak Untuk berani Menghentikan Segala tindakan Dan upaya Yang bertujuan Merendahkan Martabat perempuan Karena Kekerasan Dan pelecehan seksual Adalah penghinaan Terhadap Dasar Kemanusiaan Bergerak sendiri Bisa menghasilkan Perbedaan Namun Bergerak bersama Kita bawa perubahan Ayo ibu-ibu Perempuan Dan seluruh rakyat Indonesia Kita bersatu Melawan Kekerasan Seksual Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih.